Oke guys gua udah ada di dalam game ya dan work on jadi ini saya salah ini musuhnya ya oke ya oke jadi kita akan mencoba ya hai hai Halo guys, balik lagi di channelnya LTG ya gitu deh Dan tutorial kali ini kita akan bikin shotgun klik tahan ya Tapi sebelum kita langsung ke tutorial Gue mau ngucapin terima kasih dulu buat Bang Riansa Jakarta Yang udah nge-mail gue untuk pencerahan shotgun klik tahan Skrip makro shotgun klik tahan ya Terima kasih Bang Riansa Semoga rezekinya dilimpahkan, dimudahkan Dan segala urusannya dilancarkan ya Terima kasih Oke jadi untuk skrip ini Ini harus bener-bener detail ya guys ya Soalnya kalau misalkan kelewat kalian skip Ini bakal gak work di mouse-nya Soalnya gue juga udah mencoba bereksperimen dan ternyata lost ya Ada miss-missnya gitu Jadi kita buka aja langsung aplikasinya Oke jadi tampilan awal seperti ini ya guys ya Seperti biasa kita disini langsung ke makronya aja Nah di makronya karena gue ada beberapa folder Biar gak kebanyakan gue buka disini aja dah Ya disini langsung aja klik Klik kanan new makro Nah disini kita klik kanan rename Quick change tahan Oke jadi gue mau ngasih namanya quick change tahan ya Key c Tahan Untuk settingan kali ini Gue karena gak ada item quick change Jadi ini no quick change ya guys ya Oke jadi kalau misalkan udah kita enter Nah yang beda disini Nanti saat kita nge-record Saat kita nge-record ini Kita masukin key-nya dua kali guys Biasanya kita cuma masukin key sekali Misalkan 3-1 Enggak Ini kita masukin dua kali Karena nanti bakal ada yang dirubah Bakal ada yang dirubah Nanti kita bakal ngambil yang pentingnya aja Oke jadi Kalau misalkan udah kayak gini Langsung aja kita record 3-1 3-1 Udah Kalau udah di stop ya Nah disini guys Kalian harus memperhatikan disini Jangan sampai Jangan sampai ini ya Disini kalian harus perhatikan Harus perhatikan Kenapa Karena kita disini konsepnya pake 3 ke bawah 3 ke atas Nah jadi nanti Oh sorry ya Gue geser dulu Takutnya kehalangan badan gue Oke Jadi disini nanti 3 ke bawah 3 ke atas Maka dari itu Kita akan menghapus file Eh file lagi Skrip-skrip yang tidak diperlukan disini ya Disini 3 ke bawah 3 ke atas Berarti yang disini Kita klik kita hapus Kemudian Ini udah bener ya Yang ini udah bener Yang ke atas kita hapus Oke Nah Untuk ini Sampai disini 2 dulu ya Memang 2 Nanti kenapa jadi 3 Nanti kan kita masukin LK Jadi disini Untuk 3 satunya ke bawah ya Ke bawah Ke bawah Nah dan disini Kita bakal hapus yang ini Ingat Perhatikan ini 2 ya Nanti Maksud Maksud gue konsep 3 ke atas 3 ke bawah Nanti 3 ke bawah tuh Udah sama left key Jadi sama klik kiri Jadi udah sama nembak Oke Jadi disini langsung kita hapus Yang ini Yang 3 di sini Yang 3 di sini Kita hapus Disini kan ada 3 ke atas ya Arah Kursornya ini ke atas Oke Ini biarin Ini yang ke bawah Kita hapus Oke Kalau misalkan udah seperti ini 2 ke bawah 2 ke atas Kita masukin Kita pindahin kursornya Ke atas Paling atas Kemudian disini Kita insert 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 previews Left button Down Ya Perhatikan Left button Down Oke Maka Maka akan berubah Menjadi seperti ini Guys Ya kan Gue bilang 3 ke bawah 3 ke atas Dan kalau misalkan udah Kita pindahin kursornya Ke bawah Disini kita insert Ini agak sedikit berbeda Daripada biasanya Disini insert after ya Insert after Disini left button Up Maka akan berubah Seperti ini Oke Kalau misalkan sudah Disini kita langsung Modify delaynya Disini yang 30ms Kita gak pakai Kayak biasanya Disini angka-angkanya Akan agak-agak sedikit Tinggi Disini kita modify Disini menjadi 80 Untuk Untuk bawahnya Disini Kita pakai Ini 100 160ms Kita kurangi aja Berarti disini kurangi 100 aja Menjadi 60ms Kemudian yang bawah ini Menjadi Kita kurangi cukup Di bawah ini Berarti 50 aja Selanjutnya Untuk Yang tiganya ini Berarti Disamakan saja Seperti yang awal Menjadi 60ms Oke Kalau misalkan sudah Dan disini yang terakhir Disini yang terakhir Ini agak-agak sedikit besar Untuk disini Modify nya 425ms Kalau kalian gak ngikutin Seperti yang saya buat Gak mungkin Work ya Soalnya saya udah coba-coba Oke Kemudian disini Runtile release nya Jangan lupa Di Hidupkan Oke Kalau udah Kita apply guys Nah Setelah di Apply Kita ke basic setup Kita pasang di Nomor 4 Seperti biasa ya Makro Quick change Quick change Tahan Oke Jadi disini gue udah pasang Di nomor 4 Jangan lupa di Apply Kita langsung login ke game Ini gak usah di close Gak apa-apa ya guys ya Kita langsung ke gamenya aja Oke Untuk Privacy disini Gue skip dulu ya Karena jarang yang main shotgun Gue akhirnya Mencobanya disini ya guys Ini jarang buat ini Let's move out Yang main shotgun aneh Double headshot Shane killer Shane killer Shane killer Shane killer Headshot Shane headshot Headshot Lassiter 發現 Stealth Headshot Headshot 27 Hennen far Wisdom K Headshot Terima kasih telah menonton